Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video kali ini Kita coba belajar Bagaimana cara membuat drop cap Atau drop capital di microsoft word Jadi drop capital itu Huruf pertama pada awal kata yang besar Contohnya misalkan Kalau teman-teman biasa melihat di koran-koran ya Ada huruf pertama pada awal kata Ada yang besar Oke kita mulai saja bagaimana cara membuatnya Kita buka dokumen microsoft wordnya dulu Jadi disini Yang akan kita buat drop capitalnya adalah Ini ya Jadi huruf pertama pada awal kata Yang pertama teman-teman bisa blok seperti ini Huruf P nya saja Langkah selanjutnya teman-teman klik menu insert Selanjutnya teman-teman pilih dan klik drop check Jadi disini ada dua ya Ada dua model Ada dua jenis drop capital Ada drop pad Tampilannya seperti ini bisa anda lihat Dan in margin Yang pertama kita akan buat drop capital Kita pilih drop cap option Selanjutnya kita pilih drop pad Disini kita bisa tentukan fontnya ya Artinya huruf P ini kita akan memberikan jenis font atau jenis tulisan apa Apakah tensioner roman atau tahoma Atau jenis font yang lainnya Jadi kita pilih saja tensioner roman Disini ada lines to drop Disini ada lines to drop Kita isikan tiga Artinya tiga disini Ini akan menentukan jumlah baris terhadap abjad atau huruf ini yang di drop cap ya Tiga baris di sebelah kanannya Terus distance from text Jarak antara huruf yang di drop cap ini Dengan text yang di sebelah kanannya Jadi ini kita berikan 0 cm saja Supaya huruf ini atau huruf P ini Bisa berdekatan dengan text yang ada di sebelah kanannya Oke setelah itu kalau sudah kita klik ok Nah perhatikan Jadi ini yang dimaksud dengan lines to drop Jumlah baris Jumlah baris text yang berada di sebelah kanannya Tadi kita berikan tiga Jadi satu baris Dua baris Tiga baris Terus disini distance from text Huruf P ini Jaraknya 0 cm terhadap text yang ada di sebelah kanannya Jadi begini cara membuat drop cap Kalau misalnya Anda ingin Ingin merubah menjadi in margin Artinya P nya ini Huruf P ini berdiri sendiri terhadap text yang ada di sebelah kanannya Kita block dulu Setelah itu kita pilih drop cap Baru kita pilih drop cap option Setelah itu kita pilih in margin Setelah itu kita ok Jadi modelnya seperti ini Jadi P ini berdiri sendiri Terhadap text yang ada di sebelah kanannya Oke demikian cara membuat drop capital Pada Microsoft Word Silahkan Anda praktikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh